Hai guys, kakak-kakak, adik-adik dan semuanya di pelosok negeri ini. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu diberi kesehatan dan tentunya berkat selalu mengalir buat kalian semua. Dan selamat datang di channel kami. Bersama saya Owen, pria menawan yang telah lama menghilang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan alur cerita dari sebuah film berjudul Kolombiana. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Let's go! Film diawali dengan memperlihatkan dua orang yang sedang melakukan pembicaraan yang cukup serius, dimana tampaknya mereka sangat akrab. Yang ini bernama Fabio, dan ini bernama Don Luis. Setelah melakukan perbincangan, Fabio pun pergi dari situ. Namun tiba-tiba, Don Luis menyuruh anak buahnya untuk membunuh Fabio. Menyadari akan hal itu, Fabio pun bergegas pergi dari sana menuju ke rumahnya. Karena merasa dalam bahaya, Fabio menyuruh anak dan istrinya untuk segera bersiap dan pergi meninggalkan rumah itu. Sebelum mereka pergi, Fabio menitipkan sebuah barang dan berpesan kepada anaknya yang bernama Katalia, bahwa jika terjadi sesuatu hal yang buruk, maka dia harus pergi menyelamatkan dirinya dan pergi ke sebuah tempat. Nanti kita akan tahu tempatnya, oke? Lanjut. Tak lama berselang, anak buah dari Don Luis pun datang ke tempat itu, lengkap dengan senjata mereka, dan menghabisi anak buah dari Fabio. Karena sudah terkepung, akhirnya Fabio melakukan perlawanan terakhir, sedangkan Katalia hanya bisa berdiam diri menyaksikan kedua orang tuanya mati terbunuh. Singkat cerita, salah satu anak buah Don Luis yang bernama Marco menghampiri Katalia untuk bertanya tentang benda yang diberikan oleh ayahnya, namun bukannya memberikannya. Katalia tiba-tiba menusuk tangan Marco dengan sebuah pisau dan dia melarikan diri dari sana. Katalia pun berusaha melarikan diri dan dikejar oleh anak buah dari Don Luis, namun akhirnya dia dapat lolos dengan cara masuk ke selokan. Setelah dirinya lolos, dia mengunjungi sebuah tempat dan bertemu dengan seorang polisi. Di situ kata Leia menyerahkan barang yang diberikan ayahnya kepada polisi itu. Setelah melihat hal itu, entah mengapa, saya pun tidak tahu kenapa. Tiba-tiba kata Leia diantar ke Miami teman-teman oleh seorang wanita. Namun saat mereka berada di Amerika, dalam rangka membuat pasport, kata Leia pun nekat melarikan diri karena dia ingin mengunjungi alamat yang diberikan oleh ayahnya yaitu di Chicago. Dan dia pun pergi ke sana. Setelah sampai, ternyata tempat itu adalah tempat dari paman yang bernama Tio, yang saat itu sedang asik memukul isi seorang. Tio ini adalah seorang anggota dari kelompok mafia, guys, sama seperti ayahnya kata Leia. Melihat kata Leia yang datang dari tempat yang jauh, Tio mengetahui bahwa orang tua dari kata Leia sudah mati, dan dia pun menenangkan kata Leia. Singkat cerita, tibalah pagi hari saat Tio dan kata Leia sedang berbicara, dan Tio pun dikagetkan dengan permintaan dari kata Leia yang meminta padanya agar diajari caranya menjadi seorang pembunuh. Namun sebagai paman yang baik, dia pun menolaknya dan justru mendaftarkannya di salah satu sekolah yang ada di sana. Sempat terjadi pertentangan, namun akhirnya kata Leia memutuskan untuk bersekolah. Namun apakah dia menyerah sampai di situ? Tidak bos, tentu saja tidak, karena dia sudah bertekad untuk membalas dendam kepada Don Luis. 15 tahun kemudian, diperlihatkan sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang wanita yang terlihat sedang mabuk dan menabrak mobil polisi. Kira-kira kalian bisa tebak siapa dia? Ya pastilah, dia adalah kata Leia. Oke lanjut, singkat cerita wanita itu pun dibawa ke kantor polisi untuk diperisa dan dimasukkan ke sel. Beralih pada rombongan polisi yang membawa seorang penjahat yang bernama Rizo. Ini dia orangnya. Saat sel mulai sepi, wanita tadi membuka penyamarannya dan ternyata dia adalah kata Leia. Dia sengaja untuk masuk ke sel ini dengan tujuan ingin mencari seseorang dan membunuhnya dan orang itu adalah Rizo. Mari kita lihat keahliannya, yang berhasil menyelinap dan menjalankan misinya. Singkat cerita, polisi yang mendengar suara tembakan pun akhirnya mengejarnya. Namun untunglah, dia sempat kembali ke selnya dan kembali menyamar. Kesokan harinya, para polisi kedatangan seorang agen bernama Ross yang sedang menyelidiki 22 kasus pembunuhan yang terjadi belakangan ini. Di setiap pembunuhan terdapat gambar bunga anggrek pada jasad orang yang terbunuh. Dia menandakan bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh orang yang sama, yakni kata Leia. Namun, para polisi masih belum mengetahuinya. BTW, kata Leia adalah salah satu jenis tanaman anggrek yang hanya ada di Kolombia. Jadi kata Leia ini adalah namanya kata Leia, juga namanya bunga. Paham? Oke lanjut. Scene beralih di kediaman Don Luis yang mendapatkan laporan tentang pembunuhan-pembunuhan tersebut. Dan dia pun mulai panik karena menyadari bahwa itu adalah sebuah ancaman bagi dirinya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan seorang yang bernama Danny. Dia adalah pacar dari kata Leia. Danny yang masuk ke rumahnya pun disambut oleh kata Leia yang ternyata sudah keluar dari penjara. Dan kalian pasti tahu lah apa yang terjadi selanjutnya. Tetetetet. Ya. Skip lanjut lagi. Satu hal yang menarik disini adalah Danny tidak mengetahui bahwa kata Leia adalah seorang pembunuh. Bahkan Danny tidak mengetahui nama asli dari kata Leia. Karena disini kata Leia mengaku bahwa namanya adalah Jennifer. Keesokan harinya kata Leia bertemu dengan Tio pamannya untuk merencanakan pembunuhan berikutnya. Namun kali ini Tio melarang perbuatan kata Leia yang meninggalkan jejak berupa gambar bunga anggrek pada tubuh korbannya. Karena ditakutkan nantinya hal itu akan membuat identitas dirinya terbongkar dan dapat membahayakan dirinya dan keluarganya. Namun kata Leia tetap akan melakukannya. Singkat cerita kata Leia pergi mengunjungi sebuah gudang yang disana terdapat anjing peliharaannya yang sudah ia latih entah untuk tujuan apa. Lanjut kata Leia pun pergi melanjutkan misinya yang kali ini bertempat di Meksiko. Dan targetnya kali ini adalah seseorang yang kaya raya dan kita panggil saja dia John. Dengan kealiannya dia pun menyelinap dan melewati penjagaan yang begitu ketat. Merasa ada sesuatu yang aneh John pun keluar untuk memeriksa namun yang didapatinya adalah anak buahnya yang sudah tergeletak tidak bernyau. Tanpa banyak berbahasa basi kata Leia pun menembaknya yang membuat John terjatuh ke dalam kolamnya yang berisi ikan hiu. Di sisi lain agen Ross sudah mulai menyadari bahwa gambar bunga anggrek itu merupakan identitas di pembunuh yaitu kata Leia. Namun dia belum mengetahui siapa itu kata Leia. Beralih di pagi hari saat Danny dan kata Leia telah menyelesaikan kegiatan malamnya. Eh, Danny pun mengambil foto dari kata Leia. Apakah ini awal dari sebuah bencana untuk kata Leia? Mari kita lihat saja. Singkat cerita, Danny menceritakan hubungannya dengan kata Leia kepada temannya yang memiliki hubungan dengan kepolisian dan menunjukkan foto kata Leia. Namun ternyata muncul kecurigaan dari teman Danny karena orang yang di foto itu mirip dengan wanita yang saat itu masuk ke penjara. Kemudian dia mengirimkan foto itu kepada agen Ross saat Danny pergi. Melihat hal itu, agen Ross mencoba melacak keberadaan kata Leia dan melakukan penyergapan di sana. Melihat pasukan yang begitu banyak, kata Leia pun berusaha melarikan diri dari situ dan mengambil senjatanya. Setelah berhasil melarikan diri, kata Leia pun pergi mengunjungi rumah Tio. Namun yang sangat mengejutkan, ternyata Tio dan ibunya dibunuh oleh anak buah dari Don Lewis karena mengetahui bahwa mereka adalah keluarga dari kata Leia. Melihat kejadian ini, kata Leia pun semakin membulatkan tekadnya untuk membunuh Don Lewis. Sin beralih pada malam hari saat agen Ross sedang pulang ke rumahnya. Namun ternyata di sana sudah ada kata Leia yang menunggunya dan dia membuat sebuah jebakan yang membuat agen Ross tidak dapat melakukan perlawanan. Inti dari percakapan mereka adalah, kata Leia menceritakan mengapa dia melakukan ini semua dan dia meminta alamat Don Lewis kepada agen Ross. Kalau tidak maka dia akan menghabisi keluarga dari agen Ross satu per satu. Takut akan ancaman itu, ditambah lagi dia merasa iba dengan masa lalu dari kata Leia. Akhirnya agen Ross pun menemui atasannya untuk membicarakan hal itu. Tetapi tampaknya, atasannya tidak peduli dengan hal itu. Namun yang tidak disangka, kata Leia sudah mengintai mereka dan memberikan ancaman dengan memberikan tembakan dengan sniper ke arah atasan dari agen Ross. Karena takut, akhirnya dia memberitahukan alamat dari Don Lewis. Setelah semua informasi dia dapatkan, kata Leia pun pergi dengan membawa persenjataannya yang lengkap. Beralih pada rumah Don Lewis. Dimana saat itu mereka sedang membicarakan sesuatu dan tiba-tiba. Tanpa basa-basi, kata Leia pun menyerang rumah dari Don Lewis. Bahkan anak buahnya pun tidak dibiarkan untuk kabur. Dan Don Lewis yang ketakutan pun bersembunyi di sebuah tempat di dalam rumahnya. Sedangkan Marco dan anak buah lainnya bertahan dan terlibat adu tembak dengan kata Leia. Mai lawan cewek aja gak bisa. Bahaya. Singkat cerita, semua sudah di kalahkan dan hanya menyisakan Marco yang menjadi pertahanan terakhir dari Don Lewis. Duel pun tak dapat dihindarkan antara kata Leia dan Marco. Pertarungan seimbang sampai pada akhirnya Marco dapat di kalahkan dan mati di tempat. Dan merasa dirinya mau mati, tidak ada harapan lagi. Don Lewis pun melarikan diri menggunakan mobilnya. Namun kata Leia membiarkannya pergi. Tetapi tak disangka, ternyata semua itu adalah rencananya. Kata Leia sudah memasukkan anjing miliknya yang di awal film tadi ke dalam mobil Don Lewis. Dan... Ending yang sangat memuaskan. Di akhir film kata Leia menyampaikan pesan terakhirnya kepada Danny. Dan berharap suatu saat bisa bertemu kembali. Dan setelah itu dia pergi entah kemana. Dan film pun tamat. Film yang singkat, padat, tapi seru. Oke guys, saya ingatkan. Jangan lupa like, komen, kalau perlu share ke teman-teman kalian yang suka video seperti ini. Dan juga subscribe channel kami untuk membuat kami lebih semangat dalam membuat video-video berikutnya. Dan jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Ini sudah selesai dan... Bye-bye.